CC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial adalah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan konsultansi sosial. Terdiri dari tiga layanan utama, yaitu Research, Consulting, dan Institut. Perlu melibatkan rekanan? Kami siap membantu institusi Anda dalam menentukan keputusan besar, kebijakan, program, dengan berbasis data dan penelitian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Agus Mauluddin, peneliti di CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulas, membahas bagian dari materi di Sosiologi Ekonomi. Yaitu Teori Jaringan Sosial dari Granovetter. Saya pertama akan membahas sebuah kasus dari teori yang masyur oleh Granovetter, adanya kemelekatan kegiatan non-ekonomi terhadap kegiatan ekonomi, saling melekat satu sama lain. Bagaimana hasil ekonomi seperti harga, produktivitas, bahkan inovasi itu dipengaruhi atau ditentukan juga oleh kegiatan ataupun aktivitas non-ekonomi sendiri. Kegiatan ataupun aktivitas non-ekonomi yang bisa kita ambil contoh seperti jaringan yang mana di sana ada ikatan yang kuat dan ikatan yang lemah di dalam jaringan itu. Saya akan mengambil contoh dari karya sosiolog juga ya dari Bangladesh Muhammad Yunus yang juga mendapatkan Nobel dengan temuannya ya ataupun ya karya Yunus ini yang masyur juga yaitu Gramen Bank. Kalau dalam terjemahannya ya bisa kita maknanya sebagai bank desa. Poin yang ingin saya ambil dari teori Granovetter dan kasus dari Gramen Bank ini adalah satu aspek saja. Yaitu bagaimana sebetulnya proses dari pengawasan pengelola dari bank desa ataupun Gramen Bank ini terhadap nasabah yang mendapatkan kredit mikro khususnya perempuan di suatu desa. Perlu ada pengawas ataupun dalam hal ini adalah manajer yang memiliki ikatan lemah. Karena demikian ini akan menghasilkan sesuatu yang produktif. Nah dalam konteks teorinya Granovetter bahwa adanya strength in the weak ties, adanya kekuatan jaringan bahkan itu ada dari ikatan yang lemah gitu. Nah ikatan yang lemah ini seperti bahasan awal dapat mempengaruhi hasil dari ekonomi seperti itu. Kita coba konkretkan bahwa pengawas ataupun manager untuk mengawasi keluar masuknya uang dari Gramen Bank kepada nasabah perempuan yang mendapatkan kredit mikro. Baik itu berupa penunjukkan kelompok, anggota kelompok dan membayar dari kreditnya, begitu juga dengan bunganya di sana. Nah kita mengambil teori dari Granovetter menunjukkan bahwa dengan memilih manager dari pengawas yang tidak ada kaitannya ataupun secara langsung berkait dengan warga di desa di mana nasabah itu berada, itu akan menciptakan produktivitas di dalam pengawasannya. Karena dibahas juga bahwa justru dengan kekuatan dari ikatan yang kuat itu bahwa kedekatan antara personal si pengawas dengan si nasabah justru akan kontraproduktivitas di dalam pengawasan dari Gramen Bank itu. Dengan si manager, si pengawas yang tidak memiliki ikatan secara langsung ataupun dalam hal ini adalah weak ties, ikatan yang lemah justru menghasilkan produktivitas di dalam proses pemberian, penerimaan dari kredit mikro tersebut. Hal ini menjadi bagian penting saya kira kegiatan non-ekonomi melekat dengan kegiatan ekonomi. Terima kasih atas kesempatannya, semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu di pembahasan berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!